7 Penemuan Benda Kuno Paling Aneh Ini Bikin Para Ilmuwan Kebingungan Sejarah Mengajarkan Kita Banyak Hal Tentang Kehidupan Lewat sejarah juga kita bisa mempelajari segala hal tentang misteri yang ada di masa lalu. Karena itulah para ahli sejarah dan arkeologi terus berusaha untuk bisa mengungkap fakta-fakta kehidupan di masa lalu. Lewat catatan-catatan dan dokumen-dokumen kuno yang ditemukan, arkeolog dan sejarawan bisa mengungkap tentang kehidupan pada zaman dahulu. Namun terkadang, ada juga penemuan bersejarah yang bahkan tidak tercatat dalam dokumen manapun dan hingga kini penemuannya malah menjadi misteri besar. Penasaran dengan 7 penemuan tersebut? Berikut inilah 10 penemuan benda kuno bikin ilmuwan kebingungan. 1. Kitab Iblis Codes Gigas atau yang dikenal juga dengan Kitab Iblis adalah sebuah benda yang dikelilingi oleh mitos dan misteri. Legenda menyebutkan bahwa teks ini ditoleh oleh seorang pendeta abad ke-13 atas perintah Iblis. Konon pendeta tersebut menulis buku itu hanya dalam waktu semalam dan setan menendainya dengan gambar dirinya sendiri. Buku ini ditulis dalam 160 lembar kulit binatang dan membutuhkan dua orang untuk mengangkatnya. Diperkirakan menulis buku ini seharusnya akan membutuhkan waktu hingga 30 tahun lamanya. Tapi yang aneh, hasil analisis menyatakan bahwa tulisan tangan dalam buku ini sangat sama dan konsisten di setiap halamannya. Artinya, buku ini memang ditulis oleh satu orang yang sama dalam waktu yang sangat singkat. 2. Peta Pirireis Peta yang ditemukan tahun 1929 ini ditulis oleh Pirireis, seorang admiral angkatan laut Turki. Peta ini menggambarkan Eropa, Afrika Utara, Brazil, dan bahkan Antartika. Padahal diperkirakan bahwa Antartika baru ditemukan 300 tahun kemudian, anehnya, benua tersebut juga menggambarkan Antartika dengan sangat mendetail termasuk wilayah yang tertutupi es selama 6.000 tahun. Para ilmuwan dibuat bingung dengan bagaimana Pirireis bisa menggambarkan peta berserta datarannya seakurat itu. 3. Mekanisme Antikithera Mekanisme Antikithera disebut sebagai komputer pertama. Benda seperti jam ini ditemukan di dekat Pulau Antikithera, Yunani pada tahun 1902. Benda berusia 2.000 tahun ini dipercaya dulunya digunakan oleh ilmuwan Yunani kuno untuk meramal posisi bintang, desainnya begitu rumit hingga masyarakat dipaksa memikirkan ulang bahwa peradaban kuno sebenarnya memiliki kemampuan mekanis yang hebat. Yang membuatnya semakin misterius adalah tidak adanya dokumentasi kontemporer yang menyebutkan atau menjelaskan tentang mekanisme tersebut, tidak ada benda lain sejenis yang berhasil ditemukan. Anehnya lagi, bagaimana bisa teknologi yang sangat maju ini terlupakan karena tidak ada penemuan lain yang serupa muncul sampai pada abad ke-14. 4. Baterai Baghdad Baterai Baghdad adalah sebuah guci keramik yang ditemukan di dekat Baghdad, Irak. Bedanya dengan guci yang lain adalah adanya batang logam dan sebuah tabung yang juga ditemukan bersamanya. Diperkirakan alat ini digunakan untuk melapisi benda perak dengan emas menggunakan proses yang disebut dengan elektroplating, anehnya adalah, benda ini berasal dari tahun 250 SM hingga tahun 224. Keberadaan teknologi semacam ini di zaman itu bisa menjadi bukti bahwa masyarakat sudah memahami tentang kelistrikan jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Penjelasan lainnya adalah bahwa guci tersebut merupakan wadah untuk gulungan suci. Tapi juga tidak ada bukti yang bisa mendukung kedua teori ini. 5. Artifak Dodecahedron Artifak Romawi Dodecahedron pertama kali dilaporkan di awal abad ke-18 dan ditemukan di berbagai tempat mulai dari Wales hingga Hungaria. Benda berbentu aneh ini terbuat dari perunggu atau terkadang batu dengan ukuran antara 4 cm hingga 11 cm. Apa kegunaan benda ini masih menjadi misteri besar bagi para ilmuwan? Karena kebanyakan ditemukan di kuil, beberapa orang berpendapat bahwa benda ini punya arti religius. Ada juga yang berpendapat benda ini adalah mainan anak-anak, alat perang, tempat lilin, hingga alat bantu merajut. Tapi karena tidak ada catatan pasti tentang fungsi alat ini, para ahli sejarah masih kebingungan membuktikan apa sebenarnya benda ini. 6. Gua Longyou Gua Longyou adalah sederetan gua buatan manusia yang terletak di Tiongkok dan dibuat pada tahun 212 Masehi. Gua ini berdiri seluas 30.000 meter persegi dan di dalamnya juga terdapat kamar-kamar, jembatan, bahkan kolam. Penemuannya pada tahun 1992 menjadi penggalian bawah tanah terbesar yang pernah dilakukan, arkeolog, ahli mekanis, ahli sejarah, bahkan para geolog semua ikut serta meneliti gua raksasa buatan manusia ini. Meski begitu, anehnya tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana mereka bisa membangun gua raksasa ini. Pembangunan gua ini diperkirakan membutuhkan seribu orang yang bekerja siang malam selama enam tahun untuk bisa menyelesaikannya. Tapi anehnya tidak ada satu alat pun yang pernah ditemukan di area tersebut dan tidak ada catatan apapun tentang zaman tersebut. Pada tahun 1988, para arkeolog menggali selokan Romawi kuno di bawah pemandian Ashkelon, Israel. Dalam penggalian tersebut, mereka menemukan setidaknya 100 tulang belulang bayi yang baru lahir. Tidak satupun dari sisa mayat tersebut menunjukkan tanda-tanda penyakit atau kecacatan, artinya mereka tidak mati secara alami. Pada masa Romawi kuno, pembunuhan bayi perempuan adalah hal yang biasa terjadi. Karena itulah kecurigaan awalnya adalah selokan ini digunakan sebagai kuburan masal bayi perempuan yang tidak diinginkan. Namun para arkeolog langsung kebingungan ketika tulang belulang tersebut ternyata milik bayi laki-laki. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu kenapa bayi sebanyak itu ditemukan di tempat tersebut. Apakah ada berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun? Coba komen di bawah ya, para ahli belum bisa menemukan jawaban tentang penemuan-penemuan yang misterius ini. Hal ini membuktikan bahwa manusia modern belum sepenuhnya tahu tentang kehidupan di zaman dahulu. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak kita ketahui tentang masa lalu, dan itu adalah pilihan kita untuk mempelajari kebenarannya dan belajar dari sejarah.